Menko Paul Hukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta agar pemerintah tak tergila-gila terhadap investasi asing hingga warga negaranya sendiri yang menjadi korban. Hal ini disampaikan Mahfud menyoroti kasus ledakan tungkus melter di Morowali. Disela kunjungannya di Pompestah Fids Quran Nurul Hidayah Sukabumi Jawa Barat, Jawa Pres nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan keselamatan warga negara Indonesia tak bisa dikesampingkan di tengah banyak investasi yang masuk. Mahfud meminta agar pemerintah tegas dalam mengatur operasional perusahaan. Mahfud tak mau warga tak terlindungi keselamatannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh menurut Mahfud, pihak perusahaan saat ini sudah menghentikan sementara operasional perusahaan buntut peristiwa ledakan tersebut. Terbaru jumlah korban tewas akibat ledakan tungkus melter PT ITSS di Morowali bertambah menjadi 19 orang, 8 diantaranya merupakan tenaga kerja asal Cainah. Tergila jualan pada investasi, tapi warganya sendiri tidak terlindungi keselamatannya, itu tidak boleh. Pemerintah sudah menghentikan operasinya. Operasional PT tersebut sudah oleh pemerintah, itu sudah dibuatkan dan memang nampaknya selama ini agak tertentu. Dan pemerintah harus tegas bahwa yang beroperasi di negara Republik Indonesia harus sesuai dengan akurat-akurat dan harus menjamin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!